Sebelumnya kita sudah pernah memenuhi kulkas rumah saya, kulkas weda dan juga kulkas luki dengan barang-barang. Dan di video kali ini kembali lagi saya akan memenuhi seluruh isi kulkas saya, tapi berbeda dengan di video sebelumnya karena kita hanya menggunakan satu warna saja. Menuhi kulkas seperti ini dengan satu warna belum pernah ada di Indonesia dan ini baru pertama kalinya asli dari Yudhis Ardana. Sebelumnya saya sudah memutar roulette untuk menentukan warna apa yang harus kita pilih untuk memenuhi seluruh isi kulkas saya. Di sini sudah ada Marco, dia akan menemani kita untuk belanja guys. Kita langsung putar, kita dapat warna apa kira-kira ya? Langsung kita pergi belanja. Merah? Merah. Yudh punya baju merah nggak? Guys, ini supaya semakin seru ya, karena ini kita dapat pilihan warna merah, aku sama Marco harus ganti baju dulu jadi warna merah. Nah, kayak gini kan lebih asik ya guys ya, jadi nuansanya lebih dapat merah-merah. Kebetulan saya memang punya stok semua warna guys. Tapi sebelum kita berangkat, kita cek dulu situasi kulkas sekarang. Ini, kalian pasti ingat kulkas ini dulu kita sudah pernah penuhkan, cuman memang random isinya guys ya. Kali ini kita kasih sedikit modifikasi satu warna. Ini kosong nih, kebetulan hari ini masih sisa beberapa barang aja nih, ada daging-daging ya, aiskrim juga. Ini kebetulan udah merah nih, biarin aja di sini ya. Nanti kita penuhkan di sini, oke Marco? Oke. You remember the size. Lihat di bagian bawah guys, telur masih banyak guys ya, kita biarkan saja. Nanti yang nggak merah, kita pindahkan. Ini merah guys. Kita biarkan di sini. Terus... Ada penghuni. Hai, ada baby out. Ada penghuni datang. Wah, kita akan belanja banyak yang warna merah ya. Kamu mau ikut belanja? Mau aja. Kamu nggak punya baju merah? Nggak bisa ikut belanja kamu ya. Kita langsung aja pergi ya. Oke. Kita langsung pergi ke salah satu supermarket yang ada di kota Denpasar. Kita akan belanja dulu semua kebutuhannya. Dan setelah itu nanti kita akan kembali lagi ke rumah untuk menatas seluruh belanjaannya di kulkas kita. Ayo turun Marco. Kita sudah sampai. Kalian udah lama sekali. Eh, mau ikut challenge juga? Kayaknya dia pakai warna merah. Aku bingung guys. Ini aku pingin sih guys, tapi kecil. Oh, ini dia. Di belakang. Beef. Daging sapi. Ini bisa dibeli. Masukkan Marco. Enak juga bawa Marco. Punya asisten kecil gue. Ini deh yang ikan sarden. Beli deh. Masukkan deh. Guys, aku beli yang beragam ya. Macam-macam aku beli campur aja. Ini minuman. Ini baru merah. Nih. Ini merah kan? Iya sih. Ini merah deh. Nih. Nah ini. Tapi ini biasanya nggak masuk kulkas kok. Aku beli aja lah guys. Ini kita beli. Merah. Ini kesukaanku guys. Ini lebih merah kok. Ini mana yang lebih merah? Ini dong. Oke. Ini ada yang merah. Saya beli juga ini. Itu beli kok. Stop Marco. Ayo melihat yang warna merah. Ini ada tulisannya nih. Liang teh. Aku beli lah. Pokoknya merah. Masukkan Marco. Coba kita maju dikit ya. Ini yang paling pasti kebeli nih. Merah. Ini. Ini guys. Merah. Merah. Apa ini aja yang kecil-kecil? Ini. Kecil aja. Merah adalah Coca-Cola. Guys, tambah lagi guys. Ini ada merahnya Marco. Tapi Marco jangan minum ya. Ada merahnya guys. Boleh dong? Boleh. Boleh. Ini apa ini kok? Freshberry. Coba ya guys. Aku belum pernah guys. Kita beli satu. Eh Marco. Ini kita udah belanja banyak banget tuh. Iya minumannya udah banyak ya merah. Tapi itu belum lengkap. Abis ini kita jalan lagi. Ini kan semuanya minuman nih. Kita ke sebelah situ. Kita cari buat isi freezer. Oh iya ya. Cotang, sosis, ya. Es krim. Es krim boleh lah. Kita udah nyampe di section vegetable. Vegetable, vegetable apa yang red? Nomad. Bintar. Red. Nomad. Buah ada banyak. Strawberry, apple, cabai. Cabai buah atau sayur? Sayur. Ini dia. Kita akan beli semua. Ini guys. Untuk challenge nanti. Untuk challenge? Untuk dimakan lah. Cabai besar. Ini guys. Cabai yang sedang. Ini merah nggak? Marco. Ini kuning. Beli aja ini. Saya paling suka sama cabai. Baby tomato, Marco. Kita beli. Paprika. Beli nggak? Beli dong. Karena dia merah. Ini ada sosis sapi warnanya merah. Kita beli guys. Itu minuman lagi tapi gue? Beli juga. Nggak apa dong. Jadi merah dong. Ini yang merah. Ini juga. Guys, ini yang merah guys. Beli. Aku sebenarnya nggak pernah beli yang ini guys. Tapi kita coba aja guys. Karena ini adalah kentang yang ada merahnya. Kok spicy semua? Ini kok. Chicken nugget. Buy one. Chicken nugget. Mau. Ini enak banget guys. Aku coba beli ayam pokok. Karagi kok. Ayam mau karagi. Ini yang jual juga. Pakai baju merah. Kita hari ini belanja yang khusus warna merah aja. Oh gitu yuk. Guys, kita menemukan coklat warna merah guys. Nah itu dia. Ini makin lama makin banyak. Ini aku ragu-ragu bayarnya ini. Ini kira-kira udah berapa ini? Nggak apa pas. Asal yang nonton seneng aja. Yang nonton seneng. Yang bayar sedih. Oh ini merah nih. Seres tapi merah. Aku butuh. Kalau ini merah juga sih. Beli kok. Oke udah next. Cuk beli ini dulu dong. Hah? Apa itu? Merut lu. Kalau ayah sukanya yang Milo sama yang Coco Kranz. Kita belikan satu buat Marco guys. Ini banyak sekali yang warnanya merah. Aku pilih-pilih dulu ya. Oh balado pedes. Kok pedes-pedes kacang jaman sekarang ya? Ini kayak nggak pedes ya? Kacang biasa kan? Ini aku beli buat Christina. Wah spicy nih guys. Nah nggak apa-apa lah buat Christina. Christina suka dia. Yuppie merah. Kita beli. Itu ambil kok. Take it. Take it. Yes sama itu. Di bawah ada coklat lagi. Maltish tuh kesukaanku. Merah ya. Nah itu bagus. Eh suatu aja juga merah. Keren banget guys. Hari ini kita belanja semua ya. Kalian like dulu videonya. Belum pernah ada di Indonesia. Beli penuhkan isi kulkas satu warna. Hmm. Jadi sadana yang pertama guys. Top. Kita cari lagi. Kalau ini sirup ini. Jarang keminum kita. Beli saus tomat kok. Coba yuk tanya dulu. Pak. Di mana apa saus tomat? Saus tomatnya di belakang. Di belakang. Di belakang. Ayo dorong. Enak guys. Suruh-suruh Marco guys. Nah ini hampir ketinggalan guys. Salah satu favoritku. Teh pochi. Biasanya teh tuh yang enak-enak tuh mereknya aneh-aneh. Ini merah nggak? Iya. Nah ini beli berarti. Ambil kok. Pilih yang bagus. One. Two. Eh jangan keren-keren. Kena apel ke apel nih ya. Tiga. You know? Terima kasih. Apalagi yang merah ya. Pringles Marco. Satu ya. Lima. Sini. Nanti kita terakhir beli ice cream seperti kemauan Marco. This is the snack world. Tapi Marco hanya bisa ambil yang warna merah saja. Ini merah nggak? Iya. Kita beli ya. Itu merah bukan? Oh ini yang merah kesukaanku. Kecil-kecil gitu guys. Pocky kesukaanku. Ini. Hello Panda merah. It's okay lah. Ah itu kesukaan ay. Kesukaan ay yang ada kejunya. Ada regal juga. Cuman satu doang yang ada kejunya. Biskuat. Sekuat macan. Roar. Nah ini kok. Ini kalau bukan Yudis emang bisa ngambil setinggi itu. Kalau saus tomat boleh masuk kulkas nggak? Boleh ya. Kita beli yang merah. Aku beli sambal dan saus tomat. This is red. Iya. Hold. Cari lagi guys. Yang merah-merah aja. Aduh pedes lagi. Merah tuh pasti pedes-pedes gitu guys. Ini aja. Mudah maklumin dikit guys ya. Ada putih-putihnya guys. Ada merah-merahnya guys. Jadi nggak kapa. Nih. Marco kayaknya ini udah lengkap deh Marco. Iya. Last ya. Kita coba ke tempat ice cream. Mudah-mudahan ada yang merah kita beli. Hah ini merah nih kok. Niko. Buka kok. Ambil dua. Close the door. Coba di sebelah situ. Ini ada lagi nih. Ini ice cream apa ini? Spider-man ini. Spider-man. Abil aja. Niko. Spider-man merah. Ini ada nih. Merah. Lihat guys. Frost bite. Nah kalau gitu langsung aja kita bayar. Tuh totalnya ya. Rp1.220.000. Kalau disini orang belanja paling banyak berapa? Ada yang bisa Rp3.000.000. Rp3.000.000 guys. Berarti kulkasnya dia mungkin punya 3 kulkas. Semua belanjaannya sudah selesai kita beli dan juga sudah kita bayar. Langsung saja kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke rumah. Untuk menata semua makanannya di kulkas kita. Langsung guys. Kita sudah di rumah lagi guys. Kita akan masukkan semuanya. Dari yang bagian freezer sampai bagian bawah. Mungkin ke bawah lagi juga guys ya. Dan ini nanti. Marco tolong yang gak merah ditaruh di meja makan dulu aja kok. Ini kulkas kayaknya ada hantunya deh. Lihat ya. Lihat. Nah yuk taruh atas nyampe gak? Nyampe. Nah itu atas. Ini Marco. Es krim. Wah leleh. Wah es krimnya leleh guys. Spiderman-nya. Ini dia. Kentang. Ini itemnya sangat banyak sekali ya. Dan aku bingung mulai dari mana ini. Kita masukkan tempat sarden man. Ini aja ya. Aku coba-coba lagi guys. Tadi beli ini guys minuman yang aku belum pernah minum. Ini ada lagi Ritz. Ada lagi Pocky. Pocky taruh sini saja. Minuman. Wah ini yang buat istriku ini ya. Pasti dia senang sekali. Gila di bawah sih udah penuh banget guys. Sisanya aku taruh di atas aja deh. Gak apa-apa ya. Aku butuh juga minuman dingin yang bisa beku. Supaya lebih seger lagi minumnya. Di bagian atas sih sudah cukup guys. Memang aku gak begitu banyak beli daging-dagingan. Karena aku gak paham daging ya teman-teman ya. Ini kayaknya udah oke sih. Selesai. Sudah teman-teman. Jadi hari ini aku tuh mengisi dua pintu guys ya. Kalau yang di bawah ini aku belum beli. Di bawah ini sebenarnya khusus untuk sayur-sayuran yang warna hijau gitu guys. Sudah selesai teman-teman. Selamat. Aku akan kasih lihat. Ini adalah kulkas. Yang sudah aku penuhkan dengan warna merah. One, two, three. Wow. Keren banget. Kita review ya teman-teman ya. Jadi kalau dari bagian pintu. Yang di bagian teratas ini ada telur. Dan ya memang sudah banyak telurnya. Jadi aku biarinnya. Ini nanti aku bakal rapihkan ya. Di barisan kedua teman-teman. Di sini aku taruh yang bentuknya itu semuanya coklat-coklat. Do you like coklat? Ya. Di bagian bawah lihat guys. Ini nanti akan aku kasih ke Marco. Semuanya ini kayak sereal gitu. Namanya Fruit Loops ya. Terus ada Hello Panda. Ada minuman juga di sini. Yang soalnya udah penuh banget. Terus ada Pringles. Kesukaan kita. Terus ada saus tomat dan juga sambal ya. Supaya dingin gitu. Nah ini yang paling satisfying ya. Kita lihat di bagian tengah kulkas ya. Dari bagian utama kulkasnya. Lihat. Memang yang di layar satu ini kebanyakan minuman teman-teman. Minuman-minuman-minuman dengan berbagai varian ya. Lalu kita ke bawah. Ini sudah mix. Antara minuman dengan snack dan juga makanan ini. Ada mie instant. Lalu ada permen. Di sini ada Yuppie Delicious. Berikutnya di sini ada Astor kesukaanku. Hai. Bos Mayora. Kapan kita collab? Masa Raffi doang. Di bagian bawah aku taruh sayur dan buah-buahan. Tadi kita beli cabai-cabaian. Cabai besar, cabai keriting, cabai kecil. Terus ada snack juga sama kacang guys ya. Di sini juga aku taruh beberapa minuman lagi teman-teman. Sudah penuh. Kita lihat ke atas sekarang. Memang nggak begitu penuh ya. Ternyata tadi kita belanjanya. Membayangkan. Kedikitan. Tapi it's okay lah guys. Ini udah cukup untuk kayak. Aku bisa bertahan satu bulan kali ya. Sisanya minuman di sini. Biar cepet dingin. Ntar langsung aku minum malam ini. Itulah dia teman-teman. Kalian komen di bawah teman-teman. Next kalian mau lihat aku penuhin kulkas ini lagi dengan warna apa. Komen di bawah.